Intro Shalom Sobat Maestro Saya Timotius, hambat Tuhan dari Gereja Rehobot, Jemaat Bandung Pada hari ini saya akan membahas tentang topik, sebuah topik yang menceritakan tentang kelelahan atau kecapaian Saudara kita semua pernah mengalami kelelahan kelelahan yang kita alami bisa secara fisik, bisa juga secara hati atau pikiran apabila kelelahan secara fisik, saudara kita lelah bekerja setiap hari masuk kantor dari jam 8 sampai dengan mungkin, sampai dengan malam hari kita akan mengalami kelelahan secara fisik apabila kita mengalami kelelahan secara fisik, maka obatnya hanya satu yaitu kita harus isi rahat yang cukup apabila kita isi rahat yang cukup, maka fisik kita atau stamina kita akan pulih kembali saya memiliki seorang mertua, saudara yang memiliki pekerjaan sebagai sebagai wira swasta di dalam bidang catering atau makanan seringkali pada waktu subuh jam 4 itu harus sudah disiapkan makanan semua harus disiapkan secara fast nah pada saat itu kami semua mengalami kelelahan secara fisik obatnya hanya satu, yaitu isi rahat yang cukup tetapi apabila kita mengalami kelelahan pikiran atau hati kita mungkin karena pergumulan, mungkin karena kekecewaan, mungkin karena sakit hati mungkin karena kita memikirkan hal-hal yang tidak perlu, saudara seringkali sobat maestro kita mengalami kejenuhan sehingga pada saat kita menjalani rutinitas hari-hari kita, kita jalani tanpa adanya gairah tanpa adanya semangat dan kita menjalani hari-hari kita dengan hambar firman Tuhan yang akan saya ambil dari Amsal 18 ayat yang ke-14 mengatakan bahwa orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya jadi saudara, semangat itu akan membuat kita dapat menanggung setiap penderitaan kita entah sobat maestro sedang mengalami permasalahan atau pergumulan di dalam kehidupan sobat maestro entah sobat maestro saat ini sedang mengalami sakit penyakit pada waktu kita mengalami pergumulan entah apapun juga entah seberat apapun juga dengan adanya semangat ilahi yang daripada Tuhan maka semuanya dapat kita tanggung di dalam Tuhan jadi sobat maestro pada hari ini saya ingin mengingatkan kepada sobat maestro apabila sobat maestro mengalami kelelahan marilah datang kepada Tuhan karena di dalam Matthew 11 ayat yang ke-28 mengatakan marilah datang kepadaku semua yang letih lesu dan berban berat maka Tuhan Yesus akan memberikan kelegaan kepada kita jadi sobat maestro datanglah kepada Tuhan pada saat kita mengalami kelelahan masmur 37 ayat yang ke-7 juga mengatakan bahwa berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah dia jadi sobat maestro datanglah kepada Tuhan berdiam diri maka Tuhan akan memulihkan kekuatan kita maka semangat yang baru gairah ilahi akan Tuhan berikan di dalam kehidupan kita sehingga kita akan sanggup menghadapi pergumulan apapun yang saat ini sedang kita hadapi sekian sobat maestro Tuhan Yesus memberkati sehingga kita akan sanggup menghadapi percayaan sehingga kita akan sanggup menghadapi percayaan terima kasih selamat menikmati